Selamat berjumpa kembali dengan saya Romy Hari ini saya akan membawakan materi mengenai isometri Isometri adalah tampak atau proyeksi atau sesuatu yang memperlihatkan benda dari 3 sisi langsung Dan ukurannya tidak ada distorsi Sekarang kita coba lihat bagian yang sudut ini Di sini ada proyeksi dari tampak 3 buah gambar proyeksi dari tampak sebuah benda Yang ini kita kelihatan dari atas Yang ini kelihatan dari samping Dan yang ini kelihatan dari depan Kita lihat ini benda ini sebetulnya basicnya adalah kubus Kubus katakanlah kubus sama kubus yang sisi-sisinya sama dan ukurannya 4 ya bisa 4 cm bisa Pokoknya kelipatan 4 4 inci juga boleh Kita lihat nih Ini kebagi 4 nih Misalnya ini 1 2 Atau saya kasih garis putus-putus ya 1, 2, 3, 4 Ini juga sama 1, 2, 3, dan ini 4 Ini pun sama 4 bagian Ini pun sama 4 bagian Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketiga gambar ini memproyeksikan sebuah benda dengan ukuran kubus ya Masing-masing panjang, lebar, dan tingginya sama 4 Kita perhatikan baik-baik bentuknya ya Kalau dari tampak atas Ini seperti ada 2 garis atau 2 buah benda Ya Di atas benda yang lain Kalau ini Ada segitiga yang menempel pada huruf L Di sini sama ada 1 kotak kecil, 1 kotak kecil, 1 kotak besar, dan ada 1 kotak di bawahnya Ya, nah Oke Kita akan proyeksikan dari arah sini ya Dari arah sini, dari arah samping Ya Oke, bisa kita lihat bahwa Pertama kita tarik, bisa tarik garis ya Nah, kita tarik garis Ini tampak samping Ingat, di sini ada kelipatan 4 yang dipakai Ini satu bagian Satu bagian Satu bagian Ya Nah Satu, dua, tiga, empat Ini Satu, dua Tiga, empat Ya, kira-kira seperti itu Oke Lalu Nah, ini Kita bisa lihat yang bagian atas Bagian belakangnya Bagian depan Oke Kita sudah bisa menggambarkan Bagian ini dan bagian ini Tinggal kita melengkapi yang bagian ini Yang ada miringnya ini Ya Ingat, ini kita bagi 4 ya Ini yang kita bagi 4 nih Satu Ini bagi dua Juga sama bagi dua Nah, kita bisa tarik garis di sini Karena di sini ada garis Oke ya Satu, satu, satu sisi terwakili Sekarang kita tinggal Nah, kita tinggal narik Satu garis yang lainnya lagi Nah, jangan lupa untuk melengkapi garis ini Ya Jangan lupa untuk melengkapi garis ini Nah, jadi dari proyeksi seperti ini Kalau kita lihat ini tampak atas Tampak samping Dan tampak depan Sininya sudah terbentuk Kalau misalnya hanya dua yang terpakai Mungkin tampak depannya kita tidak tahu ketebalan dari benda yang miring ini Sama seperti kalau kita hanya ini saja Hanya tahu samping dan depan Kita ini bagian atasnya juga tidak tahu Apakah tebal, tipis Karena ini bisa saja jadi maju ke sini Ya, ini masing-masing proyeksi ini Memiliki peran masing-masing Yang kesemuanya Bisa merefleksikan benda tiga dimensinya Ya Posi, apa Garisnya harus ada di mana Miring atau lurus Terus cut offnya di mana Gitu Ya Oke Terakhir mungkin kita bisa Bisa beri arsir ya Kita bisa beri arsir Sampai jumpa di mana Nah, sebaiknya Daerah atau posisi yang sama Diberi arsir yang sama Oke Nah, sekarang Bentuk dari Gambar isometrinya Sudah bisa Kelihatan ya Dan dimensinya Akan lebih kelihatan lagi Oke Baik Mungkin saya cukupkan sekian Materi Isometri Kali ini Sampai berjumpa Di materi-materia berikutnya